Hai cofrens, disini kita memiliki soal tentukan volume air yang paling sedikit dan paling banyak. Apabila diketahui pada soal, terdapat 3 buah akwarium A, B, dan C. Pada akwarium A yang kita simbolkan dengan A, diisi dengan 13 gayung satuan. Kemudian akwarium B yang kita simbolkan dengan B, diisi 10 gayung satuan. Dan akwarium C yang kita simbolkan dengan C, diisi dengan 11 gayung satuan. Kemudian kita akan tentukan volume air yang paling sedikit terlebih dahulu. Di mana untuk menentukan volume air yang paling sedikit, dapat kita lihat pada akwarium yang diisi dengan gayung jumlah paling sedikit. Maka volume air paling sedikit terdapat pada akwarium yang B, di mana banyaknya adalah 10 gayung satuan. Kemudian kita tentukan volume air paling banyak. Dapat kita lihat pada akwarium yang diisi dengan gayung jumlah paling banyak. Maka di sini terdapat pada akwarium yang A, yaitu sebanyak 13 gayung satuan. Sehingga kita sudah menentukan volume air yang paling sedikit dan paling banyak. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.